Halo teman-teman, kita jumpa lagi di official channel Sabah Kopier Jakarta. Nama saya Chris, dan di sebelah kiri saya ini adalah mesin Canon IR5075. Hari ini kita mendapatkan error code lagi. Error code itu adalah E020. Problemnya apa sih E020 itu? Satu, developing unit. Nah, di video ini kita akan melakukan troubleshooting untuk penanganan error code E020 ini. Dan sekali lagi, harap bila teman-teman baru mulai mengikuti official channel Sabah Kopier Jakarta ini, Terima selamat datang, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, Terima kasih atas subscription-nya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di ending of video ini. Dan kami harapkan tutorial dan troubleshooting yang kami kerjakan bisa membantu teman-teman Dalam mengatasi mesin fotokopi Anda. Kita langsung mulai aja yuk. Oke teman-teman, kita sekarang di depan mesin Canon IR5075. Kita akan coba hidupin mesin ini. Kita akan cek kurangkali ada masalah apa tidak. Oke, sudah dihidupin. Langsung aja kita ke depan panelnya. Mesin mesin lagi loading ya. Wah, pas dia keluar logo Canon-nya, dia langsung mengeluarkan error. Langsung aja kita cek ini error apa. Seperti di video ini ya, teman-teman bisa lihat ini error E20-001. Nah, error ini kebanyakan teman-teman teknis yang di luar sana mereka sudah banyak yang tahu ya. Tapi ini kita bikin khusus video untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih belum mengetahui tentang permasalahan-permasalahan mesin yang ada di tipe 575. Khususnya untuk error E20-001. Itu berada dalam developing. Biasanya antara developing itu ada, tapi kabelnya tidak dicolok. Atau benar-benar developing-nya belum dipasang di mesin. Kita akan cek sama-sama. Langsung aja kita buka cover developing-nya. Nah, setelah itu kita akan cek developing-nya. Ada. Jadi di tempat, tapi dia masih mengeluarkan error. Di sini saya akan zoom-nya. Ternyata colokannya belum dicolok. Atau soketnya belum dicolok. Makanya dia mengeluarkan error E20-001. Oke, sebelum kita colok soketnya ini, kita harus ke bagian panelnya lagi. Nah, di sini kita akan clear error terlebih dahulu. Sebelum kita connect lagi ke soketnya. Nah, kita harus pencet additional function. Terus angka 2 dengan 8 pencet berbarangan. Terus additional function lagi. Nah, habis itu layar akan menampilkan ini. Setelah layar menampilkan ini, kita harus pencet yang ada tulisan copier. Setelah layar mengeluarkan ini, kita pencet yang ada tulisan error. Terus kita pencet tanda OK. Setelah semua itu sudah dibikin. Kita reset lagi. Terus kita masuk ke tombol on off-nya. Langsung dimatikan. Setelah dimatikan, barulah kita bisa pasang lagi atau colok lagi soket yang lepas tadi ya. Setelah soket sudah dipasang, langsung kita tutup lagi bagian envelope-nya. Nah, setelah itu, kita nyalakan lagi mesinnya. Oke, mesin sudah di on lagi. Kita akan lihat kira-kira ada perubahan atau tidak. Tapi biasanya untuk error itu, pasti ada perubahan. Pasti errornya akan hilang. Ini cuma masalah kecil, tapi dampaknya atau efeknya besar. Jadi, perlu teman-teman yang masih belum mengotong ini harus lebih perhatikan. Sekarang sudah masuk ke menu, kita akan tes semuanya. Kira-kira error masih ada. Biasanya kita pencet touch screen-nya, kita masuk ke model menu-nya, semuanya kita tes. Kalau dia masih error, pasti akan dia mengeluarkan error. Oke, sekarang mesin dalam keadaan baik ya. Ternyata, cuma masalah soket tidak dicolok, dia mengeluarkan error. 2-0-0-0-0-1. Jadi, untuk teman-teman yang masih pemula atau masih belum tahu, hanya segampang itu untuk mengeluarkan error atau menghandle trouble-trouble seperti error yang kita handle ini. Oke, cukup sekian video ini dan terima kasih. Oke, teman-teman. Begitu cara video, cara penanganan untuk mengatasi error 0-2-0 di mesin Canon IR-575 ini. Nah, tidak begitu susah kan, teman-teman? Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe official channel Sewakopier Jakarta ini. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung WA kami 0812-1339-0928 atau bisa email kami di sewakopier.gmail.com Untuk produk-produk yang kami tawarkan, teman-teman juga bisa langsung ke web kami di www.sewakopierjakarta.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Take care guys!